Halo teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tips tentang caranya mengatasi serangan jangkrik ataupun belalang dan juga begicot pada tanaman cabai yang masih kecil atau yang baru pindah tanam ya teman-teman Oke langsung saja kita praktekan ya teman-teman Ini salah satu tanaman cabai yang dimakan jangkrik ya teman-teman Nah sekarang cara mengatasinya ya teman-teman Ada dua cara untuk mengatasi serangan jangkrik Yang pertama, cara yang pertama yaitu menggunakan sedotan ya teman-teman Sedotan yang gede ya teman-teman ya Ini bisa dilihat Nah ini dipotong segini Nah terus dibelah kayak gini ya teman-teman Jadinya kayak gini ya teman-teman ya Nah terus cara pemasangannya tinggal dibuka kayak gini ya teman-teman Terus dimasukkan kayak gini Nah jadinya akan seperti ini ya teman-teman Nah ini sudah aman dari Hama jangkrik ya teman-teman Cuman tip yang seperti ini untuk skala kecil atau skala rumahan ya teman-teman Seandainya tanam 50 batang sampai 100 batang di sekeliling rumah atau di kebun Nah itu bisa menggunakan ini Kalau skala besar bahkan tanam 1000 sampai 10 ribu Nah itu akan susah ya teman-teman kalau menggunakan tips ini Keunggulannya tips ini itu sekali pasang sudah awet ya teman-teman Bahkan sampai panen pun ini juga gak akan busuk ya teman-teman Jika Anda menyukai channel ini silahkan tekan tombol subscribe Dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info tentang pertanian dan juga info-info tentang budidaya cabe ya teman-teman Nah terus cara mengatasi hemma jangkrik ataupun belalang ataupun sejenisnya untuk yang skala besar Menggunakan pakan ayam dicampur dengan insektisida mereknya lanet Ini obat ulat ya teman-teman Nah ini pakan ayam ini dicampur dengan insektisida ini ya teman-teman Untuk dosisnya secukupnya saja Kira-kira warna pakan ayamnya itu sudah berubah menjadi biru ya teman-teman Soalnya ini warnanya biru ada juga yang hijau Yuk kita tuang ya teman-teman Nah setelah dituang disini terus diaduk dicampur sampai benar-benar merata ya teman-teman Ini warnanya sudah berubah menjadi agak kebiru-biruan ya teman-teman Nah ini tandanya sudah cukup ya teman-teman Seandainya kurang mantep mau ditambah juga boleh Terus sekarang cara pemakaiannya ya teman-teman Cukup mudah caranya Tinggal ini pakan ayam sudah dicampur sama insektisida Ditabur di tengah-tengah bedingan sedikit-sedikit saja ya teman-teman Contohnya seperti ini ya teman-teman Nah bisa anda perhatikan Nah ini sudah cukup ya teman-teman dari pengalaman-pengalaman saya Ini sudah cukup nanti kalau ada jangkri ataupun belalang Yang lewat sini terus makan dia akan mati ya Cara ini sebaiknya dilakukan secara rutin tiap hari ya teman-teman Taburkan di saat cuaca cerah ataupun di saat cuaca panas Nah ini untuk antisipasi itu bisa dilakukan sebelum penanaman ya teman-teman Dua hari sebelum penanaman itu bisa dilakukan Cara ini ya teman-teman Ditabur semua lahan baru dua hari kemudian baru ditanam Nah itu sudah aman ya walaupun ada satu dua itu wajar ya teman-teman Nah nanti setelah penanaman seandainya terlihat ada yang masih dimakan Nah itu sebaiknya ditabur lagi ya teman-teman Sampai dua hari tiga hari bahkan mungkin sampai lima hari mungkin bisa secara berturut-turut Ditabur dengan cara ini ya teman-teman Nah untuk budidaya cabai itu kita harus benar-benar teliti dan benar-benar jeli ya teman-teman Untuk mengatasi masalah-masalah atau mengatasi hama-hama cabai yang berbeda-beda ya Contohnya seperti ini ya teman-teman Nah ini tanaman cabai ini ini dimakan bekicot ya teman-teman Tanda-tandanya ini kulitnya tidak ada sama sekali Terus kalau yang ini Nah yang ini yang dimakan jangkrik ya teman-teman Nah kita harus benar-benar teliti ya Kalau Anda menemukan yang seperti ini Nah ini biasanya di bawah mulsah itu ada bekicotnya ya teman-teman Oke cukup sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Salam petani muda Salam sukses Selamat menikmati